Tutorial untuk user yang tidak memiliki akun mpc dan akun investasiku. Pertama, buka aplikasi investasiku. Lalu, klik daftar. Silahkan registrasi dan isi data diri anda. Lalu, klik sign up. Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone terdaftar. Lalu, klik next. Setelah muncul tampilan seperti di samping, klik selanjutnya. Silahkan registrasi di halaman mpc. Checklist box persetujuan lalu klik batang register mpc. Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone terdaftar. Lalu, klik continue. Lalu, klik done. Di dalam homepage, silahkan klik notifikasi untuk melakukan ekyc. Selanjutnya, klik OK, aku siap. Siapkan KTP anda lalu klik OK, aku siap. Silahkan foto KTP anda. Setelah itu, klik submit. Lalu, verifikasi kembali data KTP. Klik button verifikasi. Setelah itu, muncul tampilan seperti di samping. Klik button ayo mulai. Isi formulir data diri untuk membuka rekening. Klik button selanjutnya. Konfirmasi kembali data diri anda. Lalu, klik button konfirmasi. Setelah itu, klik selanjutnya untuk melanjutkan ke proses biometrik. Atau anda bisa cek email anda, di email tersebut terdapat link untuk menuju proses biometrik. Klik button ayo mulai. Ikuti contoh-contoh foto yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Lalu, klik button selanjutnya. Silahkan foto selfie untuk menyelesaikan proses biometrik. Tunggu beberapa saat. Selamat, proses registrasi sudah berhasil. Setelah itu, klik button selesai. Tunggu beberapa detik untuk membantukan rekening. Anda akan dapat email pemberontahuan jika rekening anda sudah jadi. Selamat, akun anda berhasil dibuat. Terima kasih telah menonton!